Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Fitri di channel kesayangan kita semua dimana lagi kalau bukan di Hamsport Oke, kali ini kita akan mereview salah satu senapan yang legend banget, ada apa sih? Nah disini untuk unitnya ada PCP Morrow dan OD38 Nah, untuk unitnya seperti yang ada di depan aku Nah, nanti buat kalian yang penasaran untuk spesifikasinya, untuk tes performanya terus untuk harganya, jangan skip-skip video ini ya, jadi simak baik-baik videonya nanti kita juga akan ukur untuk panjang keseluruhannya juga untuk beratnya berapa, nanti kita tiba bersama-sama ya guys ya, oke langsung aja kita ulas spesifikasi dari Morrowder OD38 ini Oke, jadi untuk Morrowder ini untuk popornya dia terbuat dari bahan kayu mahoni berserat khusus ya guys ya nah disini dia memiliki setelan up and down yang bisa disetel sendiri untuk kenyamanan kalian seberapa gitu guys terus selain itu dia juga ada ukiran Morrowder-nya ya disini, di bagian sininya terus untuk bantelan bahunya dia terbuat dari karet premium guys, wih dijamin nyaman banget ya di saat digunakan untuk berburu oke, selanjut lagi ke bagian depannya sini yaitu ada strand power jadi di strand power ini kalian bisa setel sendiri ya untuk powernya itu seberapa gitu kalau diputar ke kanan dia memperbesar power kalau diputar ke kiri dia memperkecil power guys jadi semakin kecil strand powernya semakin irit juga anginnya seperti itu terus selanjut lagi ke bagian picu guys nah disini untuk picunya dia sudah match ya bisa disetting sendiri untuk picu yang sensitif atau nggak sensitif bisa disetting ya terus dia juga dilengkapi dengan safety trigger atau pengunci yang dijamin nanti untuk picunya itu nggak bakalan ke jodoh sendiri terus dia juga nggak bakalan patah guys karena dia dilengkapi dengan pelindung picu ya pastinya ya terus lanjut lagi ke bagian chamber nah disini untuk chamber dari moroder ini yaitu dia chamber monoblock atau chamber tumpuk yang sudah bisa magazine dan juga single suit guys nah di chamber tersebut dia memiliki rail tele yang ukurannya itu 11 mm nah untuk rail standarnya ini ya yaitu di 11 mm terus untuk gendanya sendiri dia memiliki gendel set lever guys yang memudahkan kalian untuk menarik atau mengokangnya terus untuk cancel kokangnya dia berada di bagian sini ya guys bagian kanan ya jadi buat kalian yang bertanya bisa di custom nggak bisa guys jadi disini dia di setel di bagian kanan aja ya guys ya nanti untuk cancel kokangnya bisa dipasang sendiri karena kalau waktu pengiriman langsung dipasang semuanya nanti takutnya itu bisa patah ya guys ya maupun popor maupun teleskop seperti itu jadi maka dari itu saat pengiriman kita akan lepas guys terus lanjut lagi kita ukur untuk panjang larasnya juga guys ya oke disini untuk panjang larasnya yaitu di 60 cm dengan berbahan dari bajas 11 mempunyai alur 12 ulir dan mempunyai Ode atau diameter dalam di Ode 14 guys terus disini untuk larasnya dia juga memiliki nepo atau udrat peredam yang berfungsi untuk pemasangan peredam agar suara si senapanya itu bisa terminimalisir ya kayak gitu guys jadi biar nggak keras-keras banget oke lanjut lagi kita ukur untuk panjang keseluruhannya oke disini untuk panjang keseluruhannya yaitu ada di 105 cm wih nggak terlalu panjang juga ya guys ya standar lah terus disini dia juga dilengkapi dengan yang namanya cincin laras guys jadi dijamin hasil performanya itu atau hasil akurasnya pasti bagus banget guys karena apa karena cincin laras ini membantu untuk menstabilkan akurasi menahan getaran dan juga guncangan yang dihasilkan oleh senapanya seperti itu oke untuk tabungnya disini dia mempunyai tabung OD38 nah untuk angin aman yang disarankan yaitu di 2700 PSI jadi kalian jangan sampai melebihi batas angin yang telah kita sarankan ya karena apa karena nanti kalau diisi lebih dari 2700 PSI terus-menerus dia akan apa ya kemungkinan itu nanti bisa terjadi kebocoran terus juga seal dalam senapangnya itu nggak awet gitu ya guys jadi cepat rusak gitu jadi patuhnya aturan yang telah kita sarankan juga guys jadi biar sama-sama aman ya untuk si pengguna dan juga si senapanya oke kemudian untuk manometernya dia berada di depan tabungnya ya guys nah buat kalian yang mau melihat tekanan angin atau sisa angin yang berapa bisa dilihat di bagian depan tabungan disini ya terus lanjut lagi ke bagian pengisian angin guys dia berada di sebelah kanan nah untuk pengisian anginnya dia itu sudah include mini kupler yang modelnya quick fill ya guys jadi kalian gak perlu lagi pakai mini kupler jantan ataupun betina kalian tinggal langsung colokin aja ke pompa PCP ataupun kompresor seperti itu guys gampang banget ya terus untuk beratnya kita timbang bersama-sama biar tau juga ini plus sama tele 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 markul guys ada di 4 kg lebih 215 oke guys itu tadi untuk beratnya ya nah kali ini kita akan menguji tes performa dari unit marauder ini jadi biar kita juga tau untuk tesnya itu hasil akurasinya atau hasil performanya gimana langsung aja kita tes bersama-sama ya nah kali ini kita akan tes menggunakan teleskop markul yang perbesarnya 4-16x44 sf guys nah disini untuk teleskopnya dia teleskop paling keren banget karena apa karena dia paling jernih ya guys untuk lensanya nah langsung aja yuk kita cek hasilnya oke guys kali ini kita sudah berada di lokasi tes tembak ya guys nah kali ini kita bakalan ngetes untuk unit marauder od38 yang legend banget ya nah kali ini kita bakal tes menggunakan mimis hercules di grand 13,6 terus untuk teleskopnya kita menggunakan teleskop markul guys nah langsung aja kita tes ya ke sasaran yang bawah yang ada di kertas dengan 10 kali tembakan oke untuk tembakan yang pertama yang kedua wih bagus guys 3 powernya besar ya guys ya suaranya keras banget yang keempat oke yang kelima terus yang keenam yang ketujuh oke yang kedelapan 9 9 9 9 9 9 oke yang yang keterakhir 10 oke 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 guys jadi langsung aja kita tes ke bagian yang akurasi ya yang paling atas sasaran kita sampai berapa 1 2 3 4 5 6 7 tembakan oke silahkan pakai mimis yang sama ya hercules keren lanjut keren ya guys powernya cukup kuat oke 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 nyantol nyantol kita tembakan yang terakhir ya guys ya yang paling atas oke sip banget untuk hasilnya ya tadi untuk tes grouping sama tes akurasinya keren banget nah buat kalian yang penasaran dengan harga dan metode pembayarannya langsung aja kita kembali ke studio dadah oke ini tadi untuk tes performa dari unit marauder od38 ini ya guys ya nah gimana nih menurut kalian hasilnya bukankah sangat keren sekali ya guys ya terus disini aku mau kasih rekomendasi beberapa aksesoris yang cocok untuk marauder od38 ya yang pertama tadi ada teleskop markul nah disini dia lensanya paling jernih ya yaitu dengan harga Rp1.100.000 saja guys nah kebetulan di bulan ini lagi ada promo ya untuk teleskop markulnya yaitu tinggal Rp999.000 saja guys isi diskon Rp100.000 ya terus untuk pompa nya kita sarankan di pompa yang 6000 PSI ya guys ya kenapa nanti kalau semisal kalian pakai pompa 4000 PSI itu sebenarnya bisa cuma biar enggak lama untuk memompanya memompanya kita sarankan di pompa yang 6000 PSI seperti itu terus untuk mimisnya kita sarankan pakai mimis yang gregnya itu enggak terlalu berat juga enggak terlalu entek banget guys ya kayak semisal di mimis Hercules terus di mimis baraku damage itu ya dia gregnya enggak terlalu berat guys seperti itu terus untuk bagian jadi tadi untuk beberapa rekomendasi aksesoris yang bagus untuk marauder 38 ini seperti itu terus untuk harganya nih Nah untuk harganya cukup terjangkau juga guys untuk unitnya ini hanya di Rp1.990.000 saja kalian sudah mendapatkan unit marauder yang super keren ini beserta kelengkapannya meriputi peredam, tali sandam, mimis tes, perpat, gantungan mimis dan juga STKS guys jadi buat kalian yang mau amankan unitnya bisa banget ya guys ya langsung aja hubungi admin biar enggak ketinggalan untuk unit marauder 1 ini nih terus untuk metode pembayarannya di toko kita juga gampang sekali ya guys ya kita menyediakan tiga cara transaksi yang pertama kalian bisa COD bayar di tempat yang kedua kalian bisa reber di Tokopedia dan juga di Shopee nah untuk metode pembayar yang ketiga kalian juga bisa langsung aja transfer ke nomor rekening yang sudah tergerak di video ini Oke itu dia coba transport untuk video kali ini kita mengelas dari unit marauder od38 untuk tes akurasinya juga keren banget ya terus untuk harganya juga murah sekali ya masih di bawah 2 juta guys jadi buat kalian langsung aja hubungi admin ya untuk amankan unitnya karena unitnya mumpung lagi lagi jangan sampai kehabisan lagi ya guys ya karena untuk unit marauder ini dia sangat legend Oke untuk video kali ini cukup sekian ya guys ya dan semoga untuk sobat hamsport yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang lancar diberikan kesehatan di setiap harinya karena untuk beberapa hari terakhir ini habanya sangat dingin banget ya guys ya jadi musimnya itu musim batuk pilak ya guys ya terus juga demam jadi buat kalian sobat hamsport dan juga semuanya jaga kesehatan kalian ya guys ya biar lebih tambah sehat guys jangan lupa minum vitamin juga oke untuk video kali ini aku akhiri sampai disini dan buat kalian yang belum subscribe hamsport bisa di subscribe dulu karena nanti kita akan mengadakan giveaway setelah subscriber 30 ribu ya guys ya jadi jangan sampai ketinggalan giveaway nya pantau terus channel hamsport ajak teman-teman kalian ajak keluarga kalian ajak doi kalian semuanya ya jadi biar kalian bisa mendapatkan giveaway nya nanti untuk giveaway nya kalian akan mendapatkan unit subinova terus ada sub-s ada teleskop bipod tripod terus ada juga laser ya guys ya Nah untuk aksesoris lainnya pun juga ada jadi bantu support channelnya hamsport juga guys jadi biar sampai 30 ribu subscriber dan kita akan segera melaksanakan giveaway nya guys oke untuk video kali ini cukup sampai disini ya Nah semoga kita bertemu di video selanjutnya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku Fitri salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati